Bersenjata lengkap puluhan Polwan Rider Polda Lampung ini akan mengawal dan memastikan warga Nasrani khususnya kaum hawa dapat aman berangkat pulang serta jalankan ibadah natal di gereja. Polwan juga akan bersiaga di sejumlah titik selama pekan liburan natal dan tahun baru. Selain polisi wanita dalam operasi Lilin 2016, Polda Lampung turunkan hampir 5.000 personel gabungan. Polisi juga bekerja sama dengan sejumlah pihak termasuk MUI setempat, salah satunya untuk mengantisipasi aksi sweeping. Di Jawa Barat untuk mengantisipasi aksi teror, Polres Sukabumi Kota turunkan pasukan pengurai masa. Pasukan ini akan ditempatkan di pusat kota. Kepolisian juga siagakan tim penjinak bahan peledak. Totalnya di Jawa Barat, polisi dan TNI siagakan 25.000 personel gabungan. Petugas akan disebar di sejumlah jalur, objek vital dan keramaian, serta ruha ibadah. Sementara di Kudus, Jawa Tengah, polisi mulai mensterilkan sejumlah gereja. Kami isi kegiatan salah satunya gereja Santo Yohanes Evangelista di Jalan Sunan Muria. Kegiatan pengamanan sudah berlangsung sejak sepekan sebelum natal.